Ketika kita menonton si channelnya yang di atas ini pasti beda cara kemudian tonton channelnya ini pasti juga beda cara tonton channelnya ini pasti juga beda cara yang menjadi poin utama tadi adalah action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya burtutor pada kali ini kita akan membahas tentang seputar youtuber pemula nah bagi teman-teman sekalian Apa sih yang ada di benak kalian tentang youtuber pemula itu kita pasti berpikir tentang konten apa yang kita buat kemudian Apakah saya bisa mencapai target selama satu tahun itu karena untuk menjadi youtuber sekarang itu kan punya aturan juga artinya kita harus mencapai seribu subscriber kemudian dan harus 4000 jam tayang yang perlu teman-teman garis bawah ini jam bukan menit nah jadi kalau mau jadi youtuber itu saya rekomendasikan untuk kawan-kawan langsung aja coba langsung aja action karena apabila kita terlalu banyak berpikir pasti kita mau lebih banyak berpikir tentang negatif-negatifnya dulu bukan positifnya seandainya teman-teman langsung gerak duluan itu pasti akan dimulai kita enggak perlu langsung harus mencapai gen subscriber yang penting kita nikmati kita nikmati menjadi seorang youtuber meskipun terkait hasil nanti itu urusan belakangan gitu hasil itu belakangan yang penting prosesnya dulu jadi saya pribadi disini baru beberapa bulan ya saya rasa banyak hal-hal positif yang saya dapatkan melalui youtuber ini pertama itu kita belajar kembali belajar mengedit video kemudian berimajinasi tentang apa yang akan saya lakukan untuk mengunggah video baru video apa yang akan saya unggah begitu jadi saya rasa tidak ada salahnya kalau ketika kita langsung action bukan menunggu menunggu waktu yang yang tepat atau ya dengan banyak pertimbangan lah intinya action dulu ya jadi teman-teman di sini bisa lihat subscriber saya sebenarnya masih terhitung sedikit sekali nih tinggal satu mencapai 50 dan beberapa konten yang sudah saya buat ini tidak menjamin kedepan bahwa bisa mencapai dari 240.000 jam sayang itu namun saya di sini kata orang itu berenang sambil menyelam atau istilahnya menyelam sambil minum air gitu jadi sambil belajar kemudian sambil tingkatkan kemampuan saya rasa kedepan akan lebih baik lagi gitu yang yang penting kita coba dulu kita coba dulu coba 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 dan coba dan yang salah satu hal yang perlu teman-teman ketahui orang-orang yang sudah apa ya orang-orang yang sudah banyak subscriber kemudian sudah mencapai jam sayang atau lebih tepatnya orang-orang yang sudah dimonetisasi channelnya itu kan kita semua itu proses dan secara instan mereka usaha mereka bikin konten mereka ya begitulah namanya juga usaha kan kita tidak bisa langsung serta-merta langsung dapat banyak subscriber nah dan saya tadi sedikit tertarik ya untuk membuka channel lain kita buka misalnya nih cara menjadi youtuber pemula nah ini ada banyak sekali ya tutorial-tutorial dari teman-teman subscriber yang sudah banyak viewers nah nah jadi sebenarnya kita tidak perlu banyak pertimbangan ketika kita menonton si channelnya yang di atas ini pasti beda cara kemudian tonton channelnya ini pasti juga beda cara tonton channelnya ini pasti juga beda cara yang menjadi poin utama tadi adalah action kita tidak perlu menunggu begitu ya kan ketika kita banyak nonton inilah nonton inilah nonton lah lalu kita akan kebingungan sendiri mulai 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 dari mana kitanya jadi begitu semuanya benar jadi tinggal kitanya aja lagi yang bagaimana memahaminya bagaimana cara menerapkannya begitu ya dan saya terdiri pun di sini yaudah kita bikin YouTube kemudian kita juga sambil belajar kita sambil artinya seperti yang saya sampaikan tadi menyelam sambil minum air begitu ya kan jadi saya rasa teman-teman yang mau jadi youtuber pemula itu langsung langsung saja action aja udah perlu kita tunggu kapan kita harus bisanya kalau kita pertimbangkan semua saya harus bisa ini saya harus bisa ini saya harus bisa ini 1 tahun ke depan masih belum ah apalagi ini mau tahun 2021 nih nah saya kira memang dari cara-cara teman-teman semua di sini artinya tinggal beberapa hari lagi sudah tahun depan Oke jadi langsung saja action Oke itu saja sepertinya yang dapat saya sampaikan pada kali ini kurang lebihnya mohon di maafkan jangan lupa like comment and subscribe untuk pengembangan channel guru tutorial ini mari itu berbungla kita sama-sama belajar kita sama-sama menunjukkan skill kita kemampuan kita agar bisa bersaing di era digital 4.0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax